Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa pemerintah memperlakukan pembatasan truk masuk jalan tol Jakarta Merak pada libur Natal dan Tahun Baru. Untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Anggit Hermawati dan juru kamera Yusuf Fajar dari Merak, Banten. Selamat pagi Anggit, kapan mulai diberlakukan pembatasan truk masuk tol Jakarta Merak dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru? Selamat pagi ASI dan juga pemirsa dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2019 nanti, pemerintah tepatnya melalui Kementerian Perhubungan akan membatasi jumlah kendaraan yaitu mobil angkut yang nantinya akan melintasi jalan tol Jakarta Merak. Dan untuk waktu pembatasan berlaku mulai esok hari, ASI pada tanggal 21 Desember 2018 yang dimulai pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 22 Desember 2018 yaitu pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya hal ini berlaku dari dua sisi, baik dari sisi Jakarta menuju Berak ataupun dari Merak menuju Jakarta. Dan untuk arus balik juga akan berlaku sama ya sih dan itu akan berlaku pada tanggal 28 November, maksud kami 28 Desember 2018 yaitu pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat serta berakhir pada tanggal 29 Desember 2014 pada pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk larangan mengenai jumlah mobil angkut ataupun barang yang akan melintasi tol Jakarta menuju Merak ini sudah tercatat peraturannya dari Peraturan Kementerian Perhubungan nomor 115 tahun 2018 tentang pengaturan lalu lintas operasional barang dan juga maksud kami mobil barang selama Natal dan Tahun Baru. Nanti ada pun kendaraan yang dilarang untuk melintasi dari jalan tol Jakarta menuju Merak yang sudah ditentukan ini adalah mobil muatan ataupun angkutan yang muatannya ini melebihi batas jumlah yang sudah ditentukan ya sih yaitu sekitar 14.000 kg. Sedangkan mobil lainnya yaitu adalah kereta tempelan ataupun truk gandeng yang mengangkut bahan galian seperti tanah dan juga pasir serta batu. Juga mobil bahan bangunan yang meliputi besi logam dan juga semen serta kayu. Untuk pembatasan dari mobil yang akan melintasi jalan Jakarta menuju Merak ini dikhususkan untuk wilayah Banten dilakukan di tol Jakarta menuju Merak saja. Dan tentunya ketentuan ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ya sih sudah dilakukan sosialisasi dari pihak Kementerian Perhubungan kepada masyarakat. Nanti jika pada jam-jam tertentu yang sudah ditentukan tadi pihak dari Keamanan Lalu Lintas ini menemukan sejumlah pelanggaran tentunya mobil barang tersebut akan digeser ataupun diarahkan menuju tempat istirahat ataupun rest area di tol Jakarta Merak ini untuk dilakukan penilangan dan tindak lanjut lebih lanjut nantinya. Ya sih? Ya, Angkit selanjutnya bagaimana dengan rekayasa Lalu Lintas saat pemberlakuan ini? Ya, baik ya sih sejumlah upaya akan dilakukan baik itu pemerintah maupun pengelola jalan tol dalam rangka untuk mengamankan ataupun memperlancarkan Lalu Lintas menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Nanti kami juga mendapatkan informasi bahwa pengelola tol dari Jakarta Merak ini akan melakukan pemetaan terhadap titik rawan kemacetan yang sering ataupun skrap kali terjadi di jalan tol Jakarta menuju Merak ini. Nanti jika terjadi antrian kendaraan di Merak, maka sejumlah kendaraan tersebut akan diarahkan menuju gerbang tol Cilegon Barat. Namun jika nanti juga di gerbang tol Cilegon Barat terjadi juga kepadatan lalu lintas, maka kembali akan diarahkan menuju gerbang tol Cilegon Timur. Dan hal ini juga berlaku jika antrian kendaraan terjadi di gerbang tol Serang Timur, maka kemudian akan kembali diarahkan menuju gerbang tol Serang Barat. Sedangkan untuk upaya lainnya yaitu akan dilakukan kontraflow atau rekayasa lalu lintas seperti buka tutup ke jalan. Dan ini dilakukan pengaturannya jika nanti terjadi suatu kemacetan ataupun kepadatan lalu lintas dan juga antrian kendaraan, maka akan dibuka gerbang-gerbang tol yang terdekat dari titik kepadatan lalu lintas tersebut. Dan tentunya dengan sejumlah upaya, baik itu dari pemerintah dari Kementerian Perhubungan dan juga pengelola tol Jakarta Merak ini menjelang libur natal dan tahun baru. Kita harapkan bahwa nanti arus lalu lintas dapat lancar. Karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan di libur natal dan juga tahun baru, banyak sekali warga wilayah Jakarta yang menuju Banten ini untuk mengunjungi beberapa desinasi wisata di sini untuk berlibur dan tentunya kepadatan lalu lintas ini juga terjadi pada arus baliknya. Dan kami juga mendapatkan informasi untuk prediksi puncak arus mudik ini perayaan natal tentunya akan terjadi nanti pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember 2018. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya sih. Baik, terima kasih Anggit Hermawati atas informasi Anda melaporkan langsung dari Merak Banten. Selamat bertugas kembali.